Yesus Kristus berkata, Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 9 ayat 1-7, Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam siluam. Siluam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yohana 1 ayat 4-5 Dalam dia ada hidup, Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terima kasih telah menonton!